bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kawan-kawanku pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama sekaligus sharing informasi perihal arti dari kode tulisan pada ban sepeda motor baiklah kawan-kawanku ketika kita melihat dinding pada ban sepeda motor pastinya terdapat beberapa tulisan kode angka maupun kode huruf dan juga beberapa kode simbol-simbol tertentu dan mari kita bahas dan kita ulas bersama-sama pada video ini baiklah kawan-kawanku dan sebagai contohnya saja kita menggunakan contoh sampel ban pada sepeda motor Supra X125 ini dan kebetulan sekali ban pada sepeda motor ini menggunakan ban merk federal seperti ini angka 80 pada dinding ban ini memiliki arti bahwasannya lebar pada sisi ban ini adalah 80mm dan yang dimaksud lebar pada ban ini adalah lebar antara permukaan sisi sebelah kanan ini sampai dengan sisi sebelah kiri ini memiliki lebar sepanjang 80mm dan kemudian angka 90 ini adalah angka rasio ban atau angka aspek rasio ban angka 90 ini memiliki arti angka rasio pada ban ini adalah 90% jadi angka 90 ini adalah bukan angka tinggi pada ban ini melainkan angka prosentase atau angka perbandingan tinggi ban ini adalah 90% dari lebar pada ban ini jadi tinggi pada ban ini adalah 90% dari 80mm ini dan kalau kita ingin mengetahui tinggi pada ban ini caranya adalah 90 per 100 kali 80mm dan hasilnya adalah 72mm jadi tinggi pada ban ini adalah 72mm dan kita lanjut lagi sedangkan angka 17 ini maksudnya adalah ban ini diperuntukkan untuk sepeda motor dengan ukuran diameter velg 17 inci dan angka 17 inci ini kalau seumpama ukuran satuannya kita jadikan menjadi cm atau cm berarti 17 kali 2,54 sama dengan 43,18 cm jadi 17 inci ini kalau kita jadikan menjadi cm atau cm adalah sama dengan 43,18 cm dan selanjutnya tulisan M garis miring C ini artinya adalah motor cycle kata motor cycle berasal dari bahasa inggris yang berarti sepeda motor jadi tulisan M garis miring C ini memiliki arti motor cycle dan artinya adalah bahwasannya ban ini diperuntukkan untuk ban sepeda motor dan kemudian kita lanjut lagi pada angka 44P ini angka 44 ini adalah angka kode low index pada ban ini low index adalah kode berupa angka untuk menunjukkan beban maksimum yang dapat ditanggung oleh satu ban dan sedangkan huruf B ini adalah huruf kode speed rating pada ban ini speed rating adalah kode berupa huruf untuk menunjukkan batas kecepatan maksimum pada pemakian ban dan untuk mempermudah kita dalam mempelajari serta memahami perihal kode low index dan juga speed rating berikut ini akan kami tampilkan tabel kode low index dan tabel kode speed rating pada ban sepeda motor kita mulai dari kode low indexnya terlebih dahulu pada ban motor ini tertera kode low indexnya adalah angka 44 seperti ini berarti berat beban maksimal yang disarankan yang bisa ditanggung oleh ban ini adalah sebesar 160 kg dan kemudian kode huruf B ini adalah kode speed rating pada ban ini berarti batas kecepatan maksimal pemakaian ban ini adalah 150 km per jam dan selanjutnya simbol segitiga ini adalah batas keausan pada ban motor ini jadi ketika ban ini jika tingkat keausannya sudah menyentuh bagian sisi atas pada segitiga ini maka demi keamanan ketika digunakan untuk berkendara maka disarankan untuk segera mengganti ban dengan ban yang baru demi untuk safety atau keamanan ketika ban digunakan untuk berkendara dan selanjutnya untuk ban yang sedang kita review ini juga terdapat tulisan tube type seperti ini artinya adalah ban ini merupakan tipe ban yang menggunakan ban dalam dan sedangkan untuk varian ban tubeless seperti ban bawaan pada motor CB150 Virja ini di dinding bannya pasti juga akan tertera keterangan tulisan tubeless seperti ini dan selanjutnya untuk kode tulisan rotation yang bersebelahan dengan simbol tanda panah seperti ini memiliki arti bahwasannya untuk arah rotasi perputaran arah depan pada ban ini adalah sesuai dengan petunjuk arah yang tertera pada simbol arah panah ini dan dengan adanya petunjuk kode arah rotasi seperti ini tentunya akan mempermudah para teknisi bengkel ketika memasangkan ban sepeda motor pada velg dan selanjutnya sesi pembahasan yang terakhir adalah terkait kode produksi pada ban sepeda motor ini biasanya kalau untuk ban merek federal seperti ini angka kode produksinya terdapat di dinding ban sebelah sisi kanan seperti ini dan perihal angka kode produksi biasanya terdiri dari 4 digit angka seperti ini pada ban yang sedang kita review ini terdapat angka kode produksi 1922 seperti ini dan artinya adalah 2 digit angka terakhir yaitu angka 22 ini memiliki arti bahwasannya ban ini diproduksi pada tahun 2022 dan sedangkan 2 digit angka di awal ini yaitu angka 19 memiliki arti bahwasannya ban ini diproduksi pada minggu ke 19 dan jika dihitung dari awal tahun maka minggu ke 19 termasuk minggu pada bulan Mei jadi ban pada sepeda motor ini diproduksi pada bulan Mei tahun 2022 baiklah kawan-kawanku demikianlah sedikit sharing informasi tentang cara membaca kode pada ban sepeda motor dan semoga sajian video singkat ini bisa menambah referensi bahwasan dan bermanfaat dan jika terdapat kekhilafan maupun terdapat tutur kata yang kurang berkenan pada video ini kami hadurkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali